Hai selamat datang selamat jumpa kembali kawan-kawan teman-teman saudaraku dimanapun berada saat ini di sini kita akan memperbaiki sebuah monitor komputer yang dimana monitornya tampil sebentar lalu lalu gelap atau tidak tidak muncul lagi nah seperti itulah dia berulang-ulang dihidupkan nah seperti ini tampil lalu mati lagi atau gelap nah disini kita akan jelaskan atau sudah kita buka supaya menghemat waktu nah kita sudah buka monitor tadi dan kita akan melepas supaya mengecek dari rangkaian dari monitor ini kita akan melepas lem pada mainboard ini kita akan lepas perlahan-lahan jadi buat teman-teman yang sudah bergabung channel ini selamat datang dan dukung terus channel ini supaya tekan tombol subscribe like dan komen ditinggalkan kolom komentar supaya semakin memberikan kemajuan di dalam channel ini jadi buat kawan-kawan kita akan buka lenya lumayan agak lengket karena monitornya ini sudah agak lama jadi lemnya sudah agak keras jadi monitor ini menggunakan adaptor dengan teks aplati gangan 12 volt nah jadi rangkaian di sini cuma rangkaian dari mainboard PCB untuk monitor untuk power supply nya terpisah kita buka perlahan-lahan mohon bersabar ya kawan-kawan oke sudah lepas nah kita akan buka kabel untuk LCD atau LED nya oke kita akan lepas tarik dari cat nya oke sudah lepas oke kawan-kawan kita akan lepaskan dan kita cek rangkaian dari monitor ini nah seperti inilah PCB atau komponen atau rangkaian monitor ini kita kita bukan bukan dulu bot nya ya kita sudah lepas disini masih ada baut untuk ke output kabel VGA sama DPI jadi kita akan lepas dulu terminal dari kabel VGA sama terminal DVI nya biar tidak biar bisa kita lepas PCB nya kita cek komponen apa yang bermasalah pada monitor ini oke kita sudah cek tadi dan ternyata kita cek secara fisik disini ada sebuah dioda yang kita cek dari fisiknya kayaknya ada yang gosong jadi kayaknya itu pertanda makanya monitornya ini hidup sebentar langsung mati lagi nah kita akan mencoba mengganti dioda ini kita akan coba ganti dengan dioda cabutan dari barang rongsoan yang lain dan kalau dilihat dari dioda ini tegangan sekitar 9V sampai 12V jadi kita akan coba ganti dan secara fisik kita ukur dulu untuk memastikan dan betul ternyata diodanya sudah shot kita akan mencoba melepaskan dioda ini dari papan PCB supaya lebih pasti kita mengukur menggunakan multitester oke kawan-kawan kita akan mengambil pengganti dioda yang rusak tadi kita kita juga sekalian cek elko-elkonya mana ada yang bocor atau gembung terima oke kawan-kawan kita akan panasi dulu solder uapnya kita hidupkan dulu supaya kita cabut kita akan mencabut dioda yang rusak tadi dengan menggunakan solder uap dan kita sudah sediakan pengganti dari dioda yang rusak tadi dan ini memang dioda yang rusak ini berada di posisi bagian dari terminal untuk menuju kabel VGA jadi makanya tadi tampilan dari monitor ini tidak muncul atau hidup sebentar langsung gelap atau hilang dan mohon bersabar kawan-kawan karena rangkaian ini sudah rangkaian yang lama atau solder timahnya sudah agak keras jadi kita butuh waktu yang agak lama untuk mencabut dioda tadi diodanya sudah kita lepas dan kita akan menggantungnya dengan memang secara ukuran tidak persis sama cuma secara fungsi atau kualitas bisa kita rekomendasikan bahwa sama nah inilah diodanya tadi cuma belum kurang jelas ini dia agak tipis dan ini dioda yang dengan kita pasang sudah kita copot dari rangkaian yang sebelumnya dan kita akan pasang oke sudah terpasang ya kan kawan dan oh maaf sebelum kita pasang kita pastikan dulu ukuran dari dioda tadi apakah kondisi bagus atau rusak jadi kita sebelum kita pasang kita ukur terlebih dahulu kita akan panas dulu papan PCB nya atau timah untuk dudukan dioda tadi cukup agak lumayan lama ya kan kawan agak bersabar oke sudah lengket atau sudah terpasang kita akan mengendinginkan papan PCB tadi supaya tidak panas saat disentuh oke kita gipas dulu oke nah ini papan PCB nya sudah terpasang untuk menghemat waktu jadi kita akan agak skip tadi sikit jadi kita sudah pasang kembali seperti semula dan kita akan coba langsung on kan apakah ada perubahan atau masih sama seperti yang tadi kita pasang bau dulu dan kerusakan kerusakan monitor seperti ini sudah sering terjadi jadi kita sudah sering memperbaiki kerusakan seperti ini jadi memang kerusakannya tidak terlalu patah atau tidak parah hanya sedang sedang langsung nampak secara fisik bahwa komponen yang rusak tadi terbakar sedikit jadi sehingga kita tidak terlalu susah mencarinya nah kita akan pasang casing penutup dari bagian belakang monitor tadi akan mencoba ke komputer apakah tampilannya sudah stabil atau masih hidup-mati hidup nah kita akan masukkan tinggangan dengan adapter supply tinggangan 12V kita sudah hidupkan dan sudah tampil disini dan kita sudah menghubungkan ke komputer bahwa monitor tadi sudah tidak mati hidup mati lagi dan sudah stabil tidak terhidup atau tidak mati lagi nah itulah tadi kerusakannya makanya menyebabkan mati sebentar hidup sebentar tampilannya tidak tidak muncul dan disebabkan karena dia sudah tadi gosong di daerah terminal menuju kabel VGA sudah jelas ya kawan-kawan dan monitornya sudah stabil tidak hidup atau mati hidup mati lagi nah itu dulu lah tadi videonya cara memperbaiki monitor yang hidup sebentar lalu mati dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa subscribe like komen dan tinggalkan komentar dan semoga video ini bermanfaat buat kawan-kawan teman saudara dimantung berada dan juga para pendatang baru selamat datang dan dukung terus channel ini jadi kita sudah tes agak lama dan tampilannya tidak mati lagi sudah jelas kawan-kawan jadi sampai disini dulu videonya dan sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya jadi itu dulu kawan-kawan nah sudah stabil jadi sekian dan terima kasih kembali kembali Terima kasih.